Rahasia sukses bisnis orang Tionghoa 12 aturan emas Fan Li Fan Li adalah seorang penaset kerajaan dan pedagang sukses pada dinasti Yue pada era musim semi-musim gugur Dia juga dianggap sebagai dewa rejeki oleh penganut ajaran Tridharma 12 aturan emas Fan Li adalah rahasia berbisnis orang-orang Tionghoa sejak zaman dulu dan merupakan salah satu rahasia sukses orang-orang Tionghoa dalam dunia bisnis 12 aturan emas terdiri dari 12 kemampuan emas dan 12 pelindungan emas 1. Kemampuan mengenali karakter orang Dalam berbisnis, kemampuan untuk mengenali karakter orang sangatlah penting Setiap orang ingin memiliki rekan, bisnis, dan pekerja yang jujur dan berdedikasi agar dapat membantu perkembangan bisnisnya Sebagai pebisnis, pelayanan terhadap customer sangatlah penting dan untuk memberikan pelayanan terbaik kita harus memahami karakter customer yang kita hadapi Sangat jelas bahwa kemampuan mengenali karakter adalah salah satu modal menjadi pebisnis yang sukses 2. Kemampuan menangani orang Jika Anda memahami karakter orang namun tidak mampu menanganinya itu sama saja tidak ada gunanya Anda harus dapat menangani setiap orang di lingkungan bisnis Anda apa itu pekerja, rekan bisnis, maupun customer dengan baik dan efisien Dalam hubungan bisnis, Anda akan menghadapi berbagai karakter orang dibutuhkan mental dan kecerdasan untuk menghadirkan hubungan yang baik dan efisien Jadi, sangat jelas penting menangani menghadapi setiap orang dengan berbagai karakter yang berbeda-beda 3. Kemampuan menjaga fokus dalam bisnis Banyak orang kehilangan potensinya karena tidak fokus dengan apa yang dijalaninya dan tujuannya Dengan fokus, kita akan mendapat hasil yang lebih baik atas apa yang kita kerjakan Jangan sekali-kali mengubah-ubah bidang yang Anda geluti tanpa pertimbangan yang cermat dan tepat Fokus yang berubah-ubah menghilangkan potensi terbaik dari kemampuan Anda di bidang yang Anda geluti 4. Kemampuan untuk memiliki ketelaturan Anda akan sulit sukses jika Anda tidak teratur dalam mengolah bisnis Anda Sebagai contoh, jika Anda buka toko setiap hari jam 7 dan tutup jam 6 Maka, usahakan teratur dengan waktu Anda Jangan semau-maunya Aturlah tempat usaha Anda teratur dengan baik Agar terlihat nyaman dan menarik 5. Kemampuan untuk beradaptasi Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan Hari ini dan esok tidak pernah sama Siklus kehidupan terus berputar Sebagai pebisnis handal, sesuatu harus cukup terorganisasi merespon perubahan yang mempengaruhi bisnisnya Ia harus tanggap cepat dan cekatan dalam menghadapi semua perubahan dalam bisnisnya 6. Kemampuan untuk mengendalikan hutang piutang Ini yang sangat penting Banyak pebisnis sukses bangkrut karena tidak dapat mengendalikan neraca hutang piutangnya Hutang piutang menyebabkan perputaran uang terganggu Ambisi, belebihan, dan sikap terlalu mudah percaya pada orang seringkali menjadi awal dari kehancuran bisnis seseorang Jangan biarkan hutang piutang menghancurkan bisnis Anda 7. Kemampuan untuk menggunakan dan menempatkan orang Anda harus mampu mengeluarkan dan menggunakan potensi terbaik dari pekerja Anda Dan menempatkannya di posisi yang membuatnya dapat menyalurkan kemampuannya untuk kepentingan bisnis Anda Anda harus memiliki jaringan penjualan yang kuat dengan orang-orang yang menunjukkan potensi terbaik mereka 8. Kemampuan untuk mengaltikulasikan dan memasarkan Seorang pebisnis yang cakep memiliki ide-ide untuk menanamkan nilai dari produknya ke benak pelanggan Ia memasarkan produk dengan menawarkan kelebihan produknya pada alam bawah sadar pelanggan Ide-ide pemasaran yang belilian dengan ditunjang produk yang baik membuat bisnis berjalan mudah dan lancar 9. Kemampuan untuk unggul dalam pembelian Sebagai seorang pebisnis tidak hanya berfokus pada penjualan Anda juga harus memiliki kemampuan dan kecermatan dalam membeli Anda tentu harus cakep dan cermat memilih produk komoditi, art produksi, dan mungkin saham yang nantinya menghasilkan keuntungan untuk Anda Jadi jelas Anda harus pandai membeli sebelum pandai menjual 10. Kemampuan untuk menganalisa peluang dan ancaman Anda harus mampu menganalisa dan mengetahui jenis komoditi dan tren yang menguntungkan di wilayah pemasaran Anda Anda harus tahu apa yang mengancam bisnis Anda dan bagaimana mengatasinya dengan efisien dan cermat Itu kunci sukses untuk perkembangan usaha Anda Anda wajib pandai melihat peluang dan cermat menghadapi ancaman usaha Anda 11. Kemampuan memimpin dengan teladan Tentu saja jika Anda membuat aturan, Anda lah orang yang pertama mentaati aturan itu Jika tidak, bagaimana orang dapat respek terhadap aturan yang Anda buat Aturan dalam menjalankan bisnis akan membuat keteraturan dan disiplin kerja Keteladanan akan membuat respek dan hubungan baik dalam lingkungan kerja Seorang pemimpin yang penuh teladan menjadi kekuatan utama dalam hubungan di luang kerja 12. Kemampuan untuk memiliki pandangan jauh ke depan Jika Anda ingin sukses besar, Anda harus memiliki pandangan yang jauh ke depan atas bisnis Anda Anda harus memiliki perencanaan atas semua perubahan di masa depan Tidak boleh terbuai oleh kesuksesan saat ini Selalu harus memiliki inovasi atas semua perubahan di masa depan Selanjutnya kita akan membahas apa itu 12 pelindungan emas 1. Jangan pelit Pelit dan hemat adalah dua hal yang berbeda Orang hemat pandai mengatur keuangan Tahu mana yang menjadi prioritas pengeluaran Sedangkan orang yang pelit memandang harta secara berlebihan Tidak manusiawi Orang pelit tidak cakep dalam memanfaatkan hartanya Sehingga peluang-peluang usaha sulit untuk didapat Karena ketakutan akan risiko kerugian 2. Jangan pelin-pelan Percaya diri cermat dan memanfaatkan waktu dengan baik Jangan pelin-pelan Atau ragu-ragu sehingga tidak punya keyakinan pada diri sendiri Tidak cermat karena penuh keraguan Dan menyianyikan waktu karena ragu mengambil keputusan Akibatnya fokus bisnis dan peluang bisnis lepas dari genggaman 3. Jangan pamer Orang yang benar-benar sukses dan kaya tidak pamer Karena tahu sifat pamer hanya menciptakan kecemburuan sosial dan masalah 4. Jangan tidak jujur Kejujuran adalah dasar dari bisnis Kepercayaan orang adalah modal terbesar dalam berbisnis Jika Anda tidak jujur, licik, dan penuh muslihat Anda tidak akan dipercaya Peluang-peluang besar akan hilang Dan hubungan dengan rekan bisnis akan hancur 5. Jangan lambat mengurus hutang piutang Lamban menagi hutang menyebabkan kerugian Lamban membayar hutang menyebabkan ketidakpercayaan Sehingga membuat masalah dan tersenaknya perputaran uang 6. Jangan memotong harga secara seenaknya Melakukan diskon atau pemotongan harga produk tanpa pertimbangan yang cermat Hanya akan memicu perang harga yang ujung-ujungnya meruikan keduanya Jangan merusak harga pasar Gunakanlah cara yang lebih kreatif dalam menarik pelanggan 7. Jangan terjebak pada naluri orang banyak Jangan ikut-ikutan terhadap kecenderungan bisnis orang banyak Pastikan peluang bisnis yang Anda jalani berjangka panjang dan terencana Pastikan bisnis yang Anda jalani terencana dan cermat Bukan kegilaan pasar yang tidak terencana Yang akhirnya akan menjadi bisnis sesaat yang bubble Banyak saingan tidak menguntungkan Bisnis sesaat hanya menghabiskan waktu Sadarilah kegilaan pasar tidak akan bertahan lama 8. Jangan bekerja melawan siklus bisnis Siklus bisnis selalu saja sama Ketika terjadi kelusuan bisnis Mereka yang mampu bertahan akan menjadi pemenang Begitu pula sebaliknya Ketika bisnis sedang menggila Tak lama lagi akan ada penurunan Mereka yang terlalu bernapsu dan ambisius Biasanya akan menghadapi kerugian ketika siklus berganti 9. Jangan tidak bersemangat dan lengah Antusiasme dalam berbisnis adalah penting untuk menjaga konsentrasi dan semangat kerja Selalu mengikuti perubahan Pelajari bisnis Anda Dan periksa kekurangan dan kelebihan bisnis Anda secara objektif Jangan pernah lengah Terus perhatikan bisnis Anda dengan seksama 10. Jangan berlebihan mengambil kredit Kredit hanyalah cara menghabiskan uang secara tidak terkontrol Ketika Anda berlebihan mengambil kredit Anda mengalami kerugian besar yang harus Anda bayarkan pada bunga kredit Anda Ujung-ujungnya keuangan Anda tidak terkontrol dengan baik 11. Jangan menyimpan terlalu sedikit Jaga cadangan dana Anda sekuat mungkin Ketika siklus bisnis sedang buruk Mereka yang mempunyai cadangan dana cukup dapat bertahan dan menjadi pemenang Ketika lawan bisnis berguguran Anda bertahan dan ketika siklus bisnis semakin baik Anda dapat mempeluas bisnis Anda 12. Jangan membabi buta mendukung suatu produk Pastikan bahwa produk mengikuti prosedur bisnis Anda Bukannya Anda dikendalikan supplier Jangan fanatik terhadap produk tertentu sehingga Anda begitu tergantung padanya Pastikan produk mengikuti jalur bisnis Anda Dan mengikuti perencanaan usaha Anda Anda harus dapat beralih dengan cepat ke produk lain ketika produk supplier mengendalikan bisnis Anda 12. Aturan emas fanli telah berusia ribuan tahun dan menjadi akar dalam budaya bisnis orang Tionghoa Sebagai pedoman kesuksesan dalam bisnis Falsafa dunia bisnis yang begitu menginspirasi ini sudah seharusnya dilestarikan dan diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya Sebagai sebuah ilmu dan falsafa budaya yang mendalam Kita melihat perkembangan dunia bisnis semakin Sanggih dan modern Namun falsafa-falsafa para pendahulu yang begitu memiliki kearifan dan kebijaksanaan masih sangat relevan digunakan hingga saat ini Terima kasih telah menonton Dan saya mohon jangan lupa men-subscribe, like, dan share video ini Karena semua itu tidak dipungut biaya alias gratis Terima kasih telah menonton